Kaisang Pangarep Kaisang Pangarep Resmi menjadi Ketum PSI meski belum ada seminggu menjadi kader partai tersebut. Surat Keputusan Soal Pengangkatan Kaisang Sebagai Ketua Umum Pusat Partai Solidaritas Indonesia Pengangkatan Kaisang Sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia 2023 Surat ini berlaku sejak diputuskan sejak diputuskan hari ini, ujar Grace Natali sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina yang membacakan pengumuman tersebut saat acara Kop Darnas PSI di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Kaisang Pangarep mengaku siap maju menjadi calon wali kota Depok. Hal ini diungkapkan Kaisang di akun Youtubenya, Kaisang Pangarep. Pada saat pengumuman ini, seluruh anggota DPW PSI berdiri di atas panggung. Kemudian sebuah video diputar. Video itu menampilkan lukisan bunga mawar yang kemudian terangkai puzzle foto Kaisang dengan tulisan Kaisang Pangarep Ketua Umum PSI. Sebelumnya, Giringganesa menyatakan telah merekomendasikan nama Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI menggantikannya. Mungkin bagi banyak elit politik, aneh jika seorang Ketua Umum malah merekomendasikan nama penggantinya. Di PSI kami diajarkan soal kolektivitas kerja, jabatan itu soal manajerial, namun beban kerja selalu dibagi bersama, kata Giring dalam keterangannya, Senin, 25 September 2023. Giring menyebut keinginan Kaisang menjadi Ketum PSI juga atas dorongan dari semua kader PSI. Karenanya sejak tiga bulan terakhir saya komunikasi intens dengan Mas Kaisang dan teman-teman di daerah. Semangatnya PSI harus lolos kesenayan pada pemilu 2024 yang akan datang. Itu aspirasi semua kader di PSI, kata dia. Meski tak lazim kursi ketum berganti, namun menurut Giring pemilihan Kaisang adalah bagian strategi PSI. Mungkin tidak lazim, di tengah banyak partai yang posisi tertinggi partainya tidak berganti-ganti. Tapi faktanya di PSI begitu, struktur itu soal bagaimana kita mencapai tujuan bersama, bisa rombak sesuai kebutuhan strategi partai. Jadi selalu relevan dengan semangat zaman, kata dia. Terima kasih telah menonton!